ZPT sitokinin Sebelum lanjut ke video, klik tombol subscribe untuk mendapatkan update video lainnya. ZPT sitokinin merupakan ZPT yang mendorong pembelahan sel tanaman. Beberapa jenis sitokinin merupakan sitokinin alami, misal kinetin dan zeatin, dan beberapa lainnya merupakan sitokinin sintetis. Sitokinin alami dihasilkan pada jaringan yang tumbuh aktif, terutama pada akar, embryo, dan buah. Sitokinin yang diproduksi di akar selanjutnya diangkut oleh silem menuju sel-sel pada batang. Fungsi Meningkatkan pembelahan, pertumbuhan, dan perkembangan sel tanaman. Menunda penuaan daun, bunga, dan buah dengan cara mengontrol proses kemunduran yang menyebabkan kematian sel-sel tanaman. Aplikasi untuk pertanian Digunakan floris untuk menjaga bunga potong tetap segar. Digunakan petani tembakau untuk mengatur pertumbuhan tunas tanaman tembakau. Dimanfaatkan untuk memperpanjang umur simpan atau display berbagai sayuran hijau seperti asparagus, brokoli, dan selada. Dipakai dalam kultur jaringan untuk merangsang pembelahan sel, meningkatkan percabangan, produksi embryosomatik, dan perbanyakan tunas adventif. Bahan dan cara pembuatan Bahan-bahan 1 kg bonggol pisang 5 liter air 1 kg gula atau tetes tebu 1 gelas EM4 atau mol Cara pembuatan Cacah atau blender bonggol pisang Campur dengan semua bahan Aduk sampai rata Masukkan dalam wadah Kemudian tutup dengan plastik dan ikat memakai karet Simpan dan diamkan selama 12-15 hari di tempat yang teduh Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya